assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua disini kami akan melakukan sebuah tes yaitu tes tegangan voltase pada soket injektor ini ini ada dua buah kabel di sebelah kiri dan kanan seperti ini bentuk kabel dan soketnya totalnya ada empat buah cuma kita akan coba tes satu buah saja untuk melakukan tes eh kami menggunakan alat ini teman-teman tes pendesi kalau ujung ini dihubungkan ke positif maka ujung yang kedua dihubungkan ke negatif atau sebaliknya yang ini negatif maka yang ujung ini harus positif ya kira-kira seperti itulah kita tempelin di negatif yang ujung satu dan ujung kedua positif kira-kira nanti seperti itu sebelum melakukan tes pada kabel injektor kunci kontak kita on kan dulu teman-teman tujuannya supaya tegangan positif bisa menyebar ke seluruh kabel sesuai jalurnya masing-masing sebab kabel injektor ini juga ada tegangan 12 voltnya nanti kita cek sama-sama ya baiklah kita mulai ujung satu sudah terhubung ke bodi mobil ini dan ujung kedua akan kita hubungkan ke kabel positif injektor nanti tes pendesi nya akan nyala seperti ini teman-teman ya enggak terlihat enggak ya itu nyala tes pendesi nya teman-teman ini artinya kabel positif pada injektor normal tidak ada yang putus tidak ada yang kropos dan lain-lain sip kabel positif sudah dinyatakan normal tapi kalau dihubungkan ke negatif seperti ini tidak bisa sebab ujung satu sudah negatif dan ujung yang kedua dihubungkan negatif enggak bisa negatif ketemu negatif jadi ujung yang satu kita pindahkan ke positif dulu ke terminal agi positif ya seperti ini dan ujung kedua baru dihubungkan ke negatif nanti akan nyala tes pendesi nya seperti ini tes pendesi nya nyala ya sudah dites nyala ya selanjutnya akan kita tes kabel negatifnya injektor nyala atau tidak ya kita tes ya ini bodinya bodi mesin nyala selanjutnya kita tes ke kabel injektor yang negatif ya ternyata tidak nyala teman-teman apakah ini rusak ya belum tentu sebab khusus untuk mengecek kabel negatif injektor itu posisi mesin harus dinyalakan dulu kalau posisi mati seperti ini memang kabel negatifnya nol atau tidak ada sama sekali ke tegangannya ya sudah dinyalakan kita tes kabel negatif injektor nanti hasilnya akan nyala tapi berkedip-kedip kita praktekin ya sambil melihat tes pendesi ya sudah terlihat nyala berkedip-kedip teman-teman di sini di tes pendesi nya kelihatan enggak ya sama teman-teman semua kelihatan ya ya Alhamdulillah tadi yang jalur positif sudah kita tes nyala tanpa ketip-kedip dan kabel negatifnya sudah kita tes juga nyala terus berkedip-kedip artinya kabel injektor ini bisa dikatakan tidak ada masalah normal semuanya ya kira-kira seperti itu sekarang ngetesnya teman-teman mesin sudah dimatikan sampai disini bisa dikatakan prosesnya sudah selesai dan berhasil selanjutnya kita akan coba tes kabel soket OCV ini teman-teman ini sedang saya lepas letaknya di atas alternator nah khusus eh pengetesan eh kabel OCV itu tidak bisa menggunakan tes pendesi seperti ini teman-teman ini kunci kontaknya saya on kan dulu coba saya tes ya tidak nyala sama sekali karena tes pendesi ini 12 volt sementara eh tegangan eh pada OCV itu sekitar 3 volt jadi wajar ya nah caranya harus seperti ini kita tes menggunakan avometer mesin sudah hidup dan avometer menunjukkan 3 volt jadi eh kabel merah dihubungkan ke positif dan hitam dihubungkan ke negatif hasilnya 3 volt posisi eh mesin berhenti teman-teman ya ketika gas dimainkan ada sedikit perubahan tapi angkanya tetap tidak jauh dari 3 volt 3 volt naik dikit tapi ini kan posisinya mobil berhenti teman-teman tapi ketika mobil nanti berjalan posisinya sudah tidak 3 volt lagi bisa 6 volt bisa 12 volt tergantung dari bukaan OCV kalau diberi 6 volt oleh ecu maka bukaan OCV nya akan setengah kalau diberi 12 volt oleh ecu maka OCV akan membuka full kira-kira seperti itu dan ini kunci kontak sudah dimatikan dan kembali ke nol coba kita hidupkan lagi kunci kontaknya ya hasilnya 3 volt lagi kira-kira seperti itu teman-teman disini kami tidak bisa mengetes sambil mobil berjalan jadi seperti ini aja ya kira-kira demikianlah dari kami untuk sahabat dan Jumotor channel Terima kasih semoga bermanfaat Sampai jumpa sampai jumpa Terima kasih.